Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Ibu ini tinggalkan bayinya di rumah kosong sendirian 10 tahun kemudian ini yang terjadi Setiap orang tua pasti ingin memiliki keturunan Beberapa pasangan bisa dengan mudah memiliki buah hati Ada pula dari mereka yang harus menunggu bertahun-tahun agar punya anak Tapi berbeda dengan sebuah kisah dari Rusia ini 10 tahun yang lalu Seseorang di daerah Yaroslawi, Rusia Mendengar tangisan bayi melansir nyusnir Setelah diselidiki suara tersebut ternyata berasal dari rumah di area tempat tinggalnya Awalnya orang-orang di sana tak terlalu ambil pusing Namun setelah beberapa hari bayi tersebut terus menangis Para tetangga tak melihat seseorang masuk atau meninggalkan rumah tersebut Merasa ada keanehan Para warga pun mencoba menghubungi pihak berwajib Saat polisi datang Mereka dibuat terkejut dengan apa yang mereka lihat Rumah tersebut ternyata kosong tak berpenghuni Sang pemilik rumah disebut telah membawa pergi semua barang Tapi ada satu hal yang ditinggalkan Yaitu seorang bayi perempuan berusia 1 tahun Bayi tersebut ditemukan sedang terbaring di lantai rumah yang dingin dan kotor Dia telah ditinggalkan selama beberapa hari Mereka pun langsung melarikan sang bayi ke rumah sakit Bayi malang ini diketahui bernama Liza Verbitskaya Meski identitasnya telah diketahui Polisi tak bisa menemukan asal usul orang tuanya Dirawat di rumah sakit Liza menjalin kedekatan dengan seorang pengunjung Orang tersebut adalah ibu dari anak laki-laki yang dirawat di ruangan sebelahnya Ibu bernama Inna Nika ini sangat merasa kasihan pada Liza yang dibuang oleh orang yang seharusnya melindunginya Setiap hari Inna membawakan Liza hadiah dan makanan Namun pada suatu hari saat Inna datang Liza telah menghilang Inna mengetahui bahwa saat itu Liza telah dipindahkan ke panti asuhan Inna merasa kehilangan dan tak bisa berhenti memikirkan anak tersebut Akhirnya dia memutuskan untuk mencari panti asuhan tersebut untuk mengadopsi Liza Meskipun Inna sangat menyayangi Liza Bocah tersebut masih merasa trauma dengan masa lalunya Saat usianya dua tahun Liza belum bisa mengunyah makanan atau berjalan Dia juga takut dengan suara keras Inna pun mendaftarkan Liza di kelas menari Tak disangka Liza ternyata berubah jadi penari yang berbakat Tapi Liza kerap kali jadi korban buli karena dianggap berbeda Buktikan para pembuli bahwa mereka salah Liza justru berhasil menunjukkan kemampuannya Dia berhasil memenangkan kontes kecantikan dan modeling Usai jadi tenar di Rusia Liza dikabarkan telah dihubungi orang tua kandungnya Namun Liza langsung menolak mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih